Serdadu Belanda yang pertama dan terakhir yang dimakamkan di Percut Kerkhof, Bandar Aceh. Serdadu yang terakhir yang dimakamkan di Percut Kerkhof adalah W.A. Wenas. W.A. Wenas merupakan anggota terakhir dari Krop Mersose dari menadu yang dimakamkan di Percut Kerkhof. Wenas meninggal di Bandar Aceh pada tahun 1982. Setelah Perang Dunia II berakhir, General P.Solten memindah Wenas menjadi super pribadinya. Setelah penyerahan kodalatan kepada Indonesia oleh Belanda tahun 1948, Wenas memilih tinggal di Indonesia dan masuk TNI dengan pangkat sersan. Kolonel Bredjohn dalam kunjungannya pada tahun 1970 meminta Wenas menjadi pengawas di pemakaman militer Percut tersebut. Demikian kisah penghuni terakhir Kerkhof Percut dari Satuan Mersose. Kisah ini disarikan dari buku Bezo Korgitz Militari Erebegrefats Militari. Dalam catatan Belanda dikatakan bahwa perwira pertama, Belanda yang pertama dimakamkan di Percut Kerkhof adalah J.P. W.German. Wajerman tewas dalam pertempuran sengit dengan pasukan kerajaan Aceh dalam perubutan Majid Siem pada tanggal 20 Oktober 1883. Cara matinya diceritakan dalam sebuah buku Sejarah Belanda. Menurut laporan pihak Belanda dikatakan bahwa yang dikubur di Percut masih belum mencapai sepertiga dari keseluruhan korban perang Aceh di pihak Belanda. Hampir seluruh wilayah Aceh nyaris menjadi kuburan-kuburan bagi tentara Belanda yang belum dipercutkan alias belum dikuburkan di Kerkhof Percut Banda Aceh. Bersirre fan술 dari J.P. w Jin envisioned bermedi dikuburkan di Percut Berved Sang. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati